Intro Lama bergulir tanpa kejelasan, Kapolri Generalis Yosigit Prabowo akhirnya mengaku bahwa polisi kecolongan di awal penanganan kasus Vina Cirebon. Orang 01 di kepolisian itu langsung memerintahkan kepada jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik itu dengan lebih serius lagi. Kapolri tidak ragu memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus tersebut. Dikutip Tribun Timur dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit Prabowo di lapangan Bayangkara Mabespori pada Sabtu 22 Juni 2024. Ia belak-belakan sudah memberikan perintah kepada Divisi Propam dan Bares Krimpori untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus tersebut. Meski sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tidak sampai di situ, Kapolri meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup. Ia meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Jangan lupa, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Terima kasih telah menonton!